Memasak dan menyajikan hasil masakan ternyata ada ilmunya dan tidak sembarangan, apalagi ketika berada di sebuah restoran atau hotel berbintang. Untuk memberi keterampilan tentang hal tersebut, maka TMMD Reguler 109 Kodim 0715 Kendal mengadakan pelatihan memasak, mengolah ikan laut dan mendatangkan chef yang sudah berpengalaman dari khotar, yakni chef Lia Yabes. Chef Lia mengajarkan dua resep, yakni resep memasak gula ikan kakap dan membuat wedang tahu. Pelatihan ini tergolong singkat karena semua resep sudah disiapkan, sehingga sembari dipaparkan caranya, peserta bisa sekaligus mendengarkan dan sambil memasak atau praktek langsung. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sendangkulon Kecamatan Kangkung, Aris Suprianti mengatakan, dengan adanya pelatihan ini pertama diharapkan bisa menambah wawasan warga desa Sendangkulon, yang kedua dengan adanya TMMD nantinya Pantai Pening akan jadi wisata bahari, sehingga para pegiat UMKM bisa jualan kuliner masakan ikan laut dan dapat menambah inkom mereka. Saya kasihkan kepada pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti ada yang akan berpelatihan, yang karena sedikit banyakkan kita juga sudah mendapatkan ilmu ya dari Sefria, nanti saya akan praktekan lewat IBPKK dulu, nanti bisa juga sampai ke Dawis, yang akan menambah inkom dari anggota PKK maupun Dawis yang akan dikembangkan di dukung masing-masing. Sementara itu, salah satu anggota Karangtaruna Desa Sendangkulon, Amalia Ulfa, merasa senang dengan adanya pelatihan memasak, apalagi ini strukturnya adalah Sef yang sudah berpengalaman di hotel berbintang. Diharapkan, pelatihan ini tidak hanya digelar sekali, namun digelar sebulan sekali dengan materi pelatihan menu resep yang bervariasi. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Fadil Montazam, IMTV melaporkan.